Halo, jumpa lagi di channel saya, Rilis Channel, channel sepetawar bonsai dan ikan hias kali ini saya mau update lagi nih, caranya yang kemarin ini dia masih stres aja nih jadi saya memutuskan untuk mengganti tanknya ya, ini kayak yang kekecilan ini tank sebelumnya ukuran 40x20, untuk tingginya 25 dan background putih, pasirnya hitam jadi saya memutuskan untuk saya ganti aja ke tank yang lebih besar, ini ukuran 50x30 dan terbukti ikannya gak stres lagi, dia udah masih mager, males gerak, tapi dia magernya itu ekornya terbuka jadi itu lebih baik ya, daripada belang-belang di badan setelah saya pindah 1-2 hari, dia udah mau jalan-jalan mungkin dia ngerasa lebih nyaman ya, daripada di tank yang sebelumnya jadi itu ya teman-teman, kalau memang ikan kalian stres mulu, coba kalian ganti settingan tanknya barangkali, ikannya tidak nyaman di settingan tank yang sebelumnya, kayak gitu ya bisa kalian lihat, waktu di plastik, dia rimnya pudar ya, ini setelah dia merasa nyaman, rimnya kelihatan lebih terang nah setelah dia dibawa seperti ini, dan menghadap ke atas, itu tandanya dia lapar guys dia seperti menunggu sesuatu yang jatuh dari langit guys oke kita kasih makan aja kita taruh ulat hongkong nah terbukti kan, walaupun dia lemot tapi setidaknya dia mau merespon kalau kita kasih makan ya nah itu dia guys makan dia nah kayak gitu aja untuk porsi makannya jangan terlalu banyak dulu 1-2 sampai dia benar-benar aktif nah dia udah mulai cari-cari makan lagi tuh nah nanti tahap selanjutnya bakalan seperti ini dia respon tangan dan juga aktif ya jadi kesimpulannya itu teman-teman barangkali ikan kalian stres mulu ya kalian coba ganti settingan tanknya dan jangan sampai digedor-gedor dulu untuk ikan baru karena mudah sekali stres oke sekian dulu review kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di next video selamat menikmati